Saudara pemerintah terus mengakselerasi vaksinasi booster untuk tercapainya herd immunity serta menekan laju penyebaran COVID-19 termasuk Kementerian Kooperasi dan UKM yang gencar mendorong vaksinasi booster kepada para pelaku kooperasi dan UMKM. Menteri Kooperasi dan UKM Teten Mas Duki menegaskan, seluruh kementerian diminta untuk mempercepat vaksinasi terhadap seluruh masyarakat, terutama diberikan kepada pelaku UMKM. Mengingat UMKM merupakan sektor yang paling terdampak dari penyebaran COVID-19. Untuk itu UMKM menjadi garda terdepan juga dalam kontribusi pemulihan ekonomi. Untuk mensukseskan vaksinasi booster, pemerintah telah menyediakan banyak sekali stok dosis vaksin. Hal tersebut disampaikan Teten Mas Duki saat meninjau pelaksanaan vaksinasi booster di KSP Sahabat Mitra Sejati Gedung Sampurna Strategik Jakarta. Kita prioritaskan juga adalah pelaku usaha UMKM. Ya karena COVID ini yang paling terdampakkan pelaku usaha. Nah jangan sampai pelaku usahanya ini ikut menulari, karena berhubungan dengan banyak pelanggan, konsumen, banyak orang. Tahun ini COVID harapkan sudah selesai dan kita akan memulai dari pandemi ke endemi. Wali kota Jakarta Selatan, Munjirin, mengatakan wilayah Jakarta Selatan menjadi kawasan cukup tinggi tingkat vaksinasi boosternya mencapai 23 persen. Sementara untuk vaksin dosis 1 dan 2 sudah mencapai 126 persen. Saya sih berharap mungkin dari jajaran Kementerian Kooperasi, mungkin Pak Menteri ada sel-sel lain yang ada di Jakarta Selatan yang mungkin perlu saya hubungi untuk saya adain pendekatan untuk mengadakan booster kembali, kami siap. Mungkin vaksinnya dari kita juga kita siap. Medisnya mungkin kita persiapkan juga. Yang penting sasarannya. Menteri Kooperasi Teten Mas Duki berharap kegiatan vaksinasi yang dimotori oleh kooperasi seperti ini dapat direfleksikan dan direplikasi kooperasi lainnya. Mengingat kooperasi sebagai badan usaha yang merasaskan kekeluargaan dapat mengkonsolidasikan anggota dan masyarakat sekitar. Terima kasih.